Assalamualaikum, mau tanya ada salah satu perbuatan yang bisa meng-cancel pahala ibadah puasa yaitu Nazaroh Bishahwat memandang dengan syahwat itu maksudnya apa? apakah yang dimaksud Bishahwat? jika seorang laki-laki melihat perempuan cantik lalu dalam hatinya bilang wah cantik banget nih namun Mr. P tidak ereksi apakah itu termasuk kategori Nazaroh Bishahwat? maka jawabannya memang sudah lumrah ada hadis lima hal yang membatalkan orang puasa lima perkara, yang pertama dustah ribah namimah adudomba sumpah palsu dan melihat dengan syahwat bagaimana kedudukan hadis ini jumhur ahli fikih dari madhab syafi'i Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan bahwa perkara maksiat semacam itu tidak membatalkan puasa artinya hanya mengurangi pahala-pahala puasanya namun tidak perlu dikodok tapi pahalanya kosong pahalanya kosong kecuali imam al-awza'i al-awza'i itu mengatakan dapat membatalkan puasa dan wajib dikodok karena kita syafi'iyah jadi hal itu tidak perlu dikodok namun puasanya sia-sia puasanya sia-sia tidak ada tidak ada fadilahnya tidak ada fadilahnya makanya ada hadis juga dimana berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus artinya puasanya tidak perlu dikodok tetap sah tapi tidak ada isinya ibaratnya puasa itu wadah botol kalau puasanya itu sah dan benar tidak melanggar yang lima tadi itu maka botol itu penuh dengan air tapi ketika melanggar lima itu berdusta janji palsu riba adu domba dan memandang dengan syahwat maka air di wadah itu air di botol itu tidak penuh jadi terkiki sedikit-sedikit awalnya penuh riba berkurang takarannya adu domba berkurang takarannya nonton dengan syahwat berkurang takarannya sampai ada yang nol putul hanya botol saja tapi tidak perlu dikodok wallahualam disowab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati